Intro Sudah sepekan, duka mendalam masih menyelimuti ikang Fauzi setelah kepergian sang istri Marissa Hak untuk selama-lamanya. Kehampaan dalam hidup begitu dirasakan oleh ikang yang seolah kehilangan separuh jiwanya. Marissa bukan hanya sekedar istri tetapi juga sahabat dan pendamping setia dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka. Kenangan indah bersama Marissa terus menghantui pikiran ikang mengingatkan akan tawa dan kasih sayang yang selalu mengisi hari-hari mereka. Dalam setiap detik yang berlalu, ikang berusaha untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Dia tahu bahwa Marissa kini berada dalam pelukan sang maha pencipta dan yang bisa ia lakukan hanyalah merelakannya. Tidak ada kata-kata lain yang mampu mengungkapkan rasa sakit yang dirasakannya selain keikhlasan yang tulus. Ikang bertekad untuk menjalankan amanah dari sang istri yakni merawat kedua anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam kesedihan yang mendalam, ia menemukan kekuatan baru dalam diri anak-anaknya. Setiap senyuman dan tawa mereka menjadi pengingat bahwa hidup harus terus berjalan meskipun tanpa kehadiran Marissa di sisinya. Terus punya pertanyaan yang Mas sudah tahu jawabannya sih. Ini apa, ini sudah kehendak Allah. Karena aku bilang aku sangat mencintai dia, itu karena aku mencintai Allah. Kita sama-sama dalam perjalanan hidup kita tuh benar-benar kita membuat skema yang jelas gitu soal itu. Jadi kita bisa saling mencintai karena Allah. Jadi pada saat Allah minta lagi ya, walaupun berat bagaimanapun ya kita harus ikhlas. Saya masih punya anak dua yang harus saya bertanggung jawabkan. Itu juga titipan dari istri saya kan selalu kita dia sering bicara kalau salah satu meninggal kita harus bagaimana-bagaimana. Jadi ini saya harus kerjakan. Berat apapun, aku yakin ya aku masih tetap membuat, pengen membuat dia bahagia dan dia tahu bahwasannya saya menjalankan dengan baik aman aja gitu. Aku akan simpan aja. Maksudnya dia ada di hati kita semua dan aku nggak akan mungkin melupakan. Biarkan itu terjadi, cuma wujudnya aja yang ada. Ada anak-anak, kita bersama-sama. Saya bilang mana-anak kita nggak mungkin sama lagi seperti, ya tapi kita harus bekerja keras, berkompak bersama untuk membangun supaya ya kita tetap hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari itu lebih baik, bisa baik gitu. Dia kirim doa lah pastinya, memastikan doa yang banyak-banyak supaya ya apa, perjalanannya lancar gitu kita. Yang pastinya kan Allahummaqfirlaha warhamha wa afiq wa fuhanha gitu. Jadi memang itu berkali-kali supaya ya bagaimana yang tinggal itu yang kita bisa harapkan dia bisa berjalan dengan baik gitu. Tidak hanya ikang, amanat dari almarhumah sang ibunda juga menjadi yang utama bagi Bela dan Ciki. Sejak kepergian ibunda tercinta, keduanya merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Namun mereka bertekad untuk menjalankan amanat tersebut dengan sepenuh hati. Dalam hati mereka, terukir jelas harapan sang ibu agar mereka dapat saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Ikhlas kok, kita udah ikhlas Pak. Tapi emang semua butuh proses, gak mudah, gak ada rencana apa-apa. Ini masih mencerna kita Pak. Ya, hidup akan terus berlanjut. Saya akan merapihkan, pelan-pelan saya akan merapihkan. Saya juga gak mau memberatkan hisap ibu. Cuma saya butuh waktu, saya butuh waktu. Ini aja intens banget dari tiap pagi apa gitu. Belum ada cukup ruang buat berduka sih. Ibu selalu ngajarin tentang kerapian sih. Kayak rumah ini harus tertoto. Hidup itu harus disiplin gitu. Ya, itu insya Allah akan kamerales sih kan. Baju dasternya kan digunting ya buat dimandiin. Itu saya masih simpen sih, Pak. Lihat saya nutupin aurat ibu, pakai bergo saya, bergo naik kuda saya. Yang mandiin ternyata ngefans banget sama ibu. Dari zaman katanya buku, buku tulis. Sekolahnya tuh covernya ibu. Cuma kayak ketemunya justru pas mandiin jenazahnya. Ibu hajah yang mimpin saya mandiin jenazah. Terus saya boleh minta gak ini kerudungnya, ibu marisa bergo nya. Terus boleh bu, sering pakai buat ibadah ya. Tapi maaf aslinya itu bergo saya. Ada bekas gigitan kuda lagi. Cuma gak apa-apa, ini saya nge-fans banget dari zaman saya kecil. Cuma gak nyangka ketemunya pas mandiin jenazahnya. Gitu, ibu hajah siapa gitu. Ngajarin saya, cara memandu saya buat mandiin ibu saya. Masya Allah. Kita duka ini, kita sekeluarga ngerasain sebenarnya dengan cara dan mungkin frekuensinya beda-beda. Karena kan ada yang duka sebagai seorang adik, seorang anak, seorang suami gitu kan. Ponakan ya jatuhnya kalau lo amai ibu. Iya ponakan. Pasti kan rasanya beda-beda, tapi kita tuh sama-sama berduka gitu. Dan cara kita memproses tuh, oh ternyata macem-macemnya orang ya. Ada yang tiba-tiba nangis, ada yang bengong, ada yang mood swing. Aku tuh mood swing tuh. Aku tuh ngerasa itu kayak wave gitu. Wave. Kadang on off. Kalau ada orang tuh kayak bisa jadi, wah ada sedikit senyum lah, ketawa dikit apa-apa. Nangis. Tapi, wah giliran malam sih dahsyat banget itu. Iya. Kayak ombak gue. Kalau di gue ya, gue gak tau di orang yang ditinggal sama ibu tuh gimana. Cuma di aku tuh kayak ombak gitu. Iya. Wah gitu sih. Iya kita, aku video call sama saudara-saudara yang di luar negeri aja tiba-tiba bisa nangis sendiri gitu. Kayak, aduh udah pada ada yang di luar negeri gitu. Kita bisa gak ya ngumpul lagi semuanya sehat-sehat. Bisa-bisa udah gak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Inganjir. Hai. LOCK-MAR-MAR-MAR-MAR-MAR-MAR-MAR-MAR-MAR-MAR-MAR. L amigos, éhm. Tapi karena kalau kamu cari soro harus AK-MAR-MAR. BEERBAs-nari situasi aku tuhback-ätt. selamat menikmati selamat menikmati